Hai kembali lagi di channel CGI cuan gaming Indonesia di video kali ini kita akan membahas salah satu project nft kesayangan sobat farmer kiri-kiri semua ya jadi setelah sekian lama kita agak memainkan game farmer farmeran jadi kali ini kita ada project farmer kripto ya salah satu nft game di jaringan bainan Smart Chain ya yang mana bisa kalian mainkan dengan cara kita farming seperti biasa dan memperoleh pasif income atau income dari kegiatan berkebun kita guys nah jadi disini kita akan kembali menjadi petani online ya jadi bisa kalian masuk aja ke websitenya di farmer crypto.io dan kita akan langsung bahas tuntas nih farmer kripto ya seperti apa nantinya kita langsung pergi aja ke gameplaynya guys karena ini adalah salah satu project farming farmingan ya kita harus tahu nih bagaimana gameplaynya yang pertama pasti kita memerlukan farmer ya untuk kegiatan bercocok tanam kemudian juga disini ada props ya props ini property guys jadi nanti mungkin akan bisa untuk memboosting ya sesuatu di dalamnya kemudian ada crops jadi crops ini tempat kita untuk menjual ya selling those crop you will earn the reward jadi kita akan dapat hadiah dari sini kemudian juga ada fitur staking yang mana dengan staking FCC token ya nanti akan menjadi token mereka kemudian juga ada store yang mana store ini adalah salah satu faktor penting juga dalam game ya profit supplies to restore strength ya untuk restoration dari farmer kita kemudian juga ada golden carrot ini adalah salah satu fitur yang apabila kita beruntung kita bisa berkesempatan untuk menggali epic golden carrot dan mendapatkan reward yang lebih banyak guys nah jadi ini adalah gameplay mereka kemudian juga untuk karakter in gamenya nanti akan ada tiga farmer ya jadi ada vegetable farmer ada fruit farmer dan flower farmer kemudian juga untuk propertinya disini ada rolls ya yang mana ini akan memboosting reward yang kalian dapatkan kemudian ada tools ini bisa boosting efisiensi ya lalu ada heads yang mana ini memboosting stamina atau strength kekuatannya lalu ada syush ini boosting untuk speed jadi kecepatan untuk maculnya guys nah kemudian disini juga ada farmhouse ya yang mana ini akan menjadi tempat istirahat dari farmer kita ada level 1 sampai dengan level 6 atau bintang 6 nih guys jadi ini semacam raretinya ya nanti kita akan coba cari tahu lebih lanjut kemudian disini ada beberapa tipe dari farm ya ada fruit farm ini menghasilkan grape 500 gram apple watermelon lalu ada vegetable farm ini tomat carrot dan cabbage lalu untuk flower farm ini menghasilkan rose sunflower dan tulip ya jadi kita nanti bisa farming dari ketiga farm ini dan kemudian trailer gamenya kita bisa langsung tonton aja nih guys nah ini soundnya mimin matikan ya takut nanti ini ada copyright nih ya ini higher farm kemudian ada fruit farmer ada vegetable farmer ada flower farmer wah enrich reward Oh jadi ini gameplaynya guys hahaha lucu ya kayak Bomberman nih kita maculnya ada farmhouse juga ada ada props nah ini gunanya untuk bus ya Nah dan ini dia trailer dari farmer crypto guys kemudian untuk tokonomi dari farmer crypto ini mereka menggunakan FCC token ya yang mana ini total supply nya itu sebesar 20 juta FCC dan untuk distribusinya 5% kepada private sales 10% ketika IDO liquidity 6,4% marketing 12% game reward nya 56,6% dan untuk tim 10% guys nah jadi cukup fair ya pembagiannya dan supply nya juga termasuk terbatas nih guys cuman 20 juta aja kemudian juga disini mengenai roadmap project jadi kalian bisa lihat disini untuk quarter 3 ya jadi untuk alpha test nya itu sudah ada dan kebetulan mimin juga disini sudah dapat aksesnya nih guys nanti kita akan coba bagaimana keseruan dari alpha test mereka lalu ada private sales juga community promotion dan di quarter 3 strip 1 ya atau mungkin awal quarter 3 ini akan ada beta test ada launch marketing community ama pre-sale dan ino-waitlist serta ino-sale nah jadi untuk ino-waitlist dan ino-sale ini ya kebetulan mereka akan mengadakan itu pada tanggal 18 Agustus nah jadi sini akan diadakan tanggal 18 Agustus yang mana kalian bisa mengikuti waitlistnya terlebih dahulu itu di tanggal 17 Agustus nah jadi ini adalah batas untuk waitlistnya dan kalau misalkan kalian pengen join waitlistnya silahkan kalian bisa akses Glam link yang ada di deskripsi ya karena seperti biasa kalian harus masukkan entry kalian disini ya dengan total entry sekarang sudah mencapai 77.000 serta disini hanya tersisa 15 jam lagi guys ya mungkin nanti ketika video ini upload akan tersisa beberapa jam aja jadi ini kesempatan terakhir buat yang pengen join waitlistnya dan mungkin buat kalian nanti yang nggak kebagian waitlistnya jangan khawatir mimin dapat alokasi waitlist untuk sobat farmer kiri-huri semua jadi disini akan mimin adakan giveaway untuk 10 pemenang ya 10 pemenang yang beruntung nanti akan mendapatkan alokasi waitlist waitlist untuk INO nya kemudian juga untuk IDO nya nah jadi akan ada dua kali waitlist dan disini CGI mendapatkan jatah 10 waitlist ya untuk sobat farmer kiri-huri semua yang mana nanti pemenangnya wallet yang digunakan akan bisa mendapatkan akses untuk melakukan pembelian pada INO mereka dan juga IDO mereka nah jadi syaratnya seperti apa seperti biasa guys kalian hanya perlu komen aja di sini ya di video ini kalian komen aja giveaway farmer crypto Nah udah gitu aja lah kalian komen gitu aja silahkan kalian juga komen di grup telegram juga boleh ya nanti akan mimin sertakan peraturannya di komen video ini silahkan buat kalian yang mau karena alokasinya juga mungkin sangat berharga bagi teman-teman yang pengen Hunter koin mereka di awal-awal ya serta juga untuk nft-nya dan kemudian mereka itu akan merencanakan untuk listing ya di bankex web ini dan kalau misalkan untuk listing timenya ya itu kemungkinan akan ada di sekitaran tanggal 20 atau akhir bulan ini ya karena untuk IDO nya itu kabarnya di tanggal 24 Agustus jadi kalian persiapkan aja untuk sobat farmer kiri-huri semua yang pengen join nih kemudian juga ada start minting ada farm map kemudian ada launch game juga di quarter 3 strip 3 ini ada shop ada staking ya lalu untuk di quarter 4 2022 akhir tahun ya ada new features ada supervisor nft nah yang mana ini mungkin buat kalian yang misalkan pengen scholarship ya jadi ini mungkin fiturnya yang akan digunakan atau dikenalkan oleh mereka lalu ada golden carrot ada marketplace ada guild dan juga kontak dengan major platform nah ini patut kita tunggu aja seperti apa serta untuk timnya disini masih cukup anonimus ya ada Joni sebagai CEO Lucy marketing Sophia artis Noah CTO Louis sebagai engineer dan kemudian untuk partnernya bisa kalian lihat di sini ya karena ini juga hanya tempelan di web aja namun ada beberapa yang sudah bisa kita klik nih ya ada player kemudian ada novos ada di app radar ya poin gecko unity ya jadi untuk beta testnya tadi mimpin coba memang power by unity dan nanti kita akan coba lebih lanjut seperti apa serta kabar mengenai inonya itu juga kalian bisa lihat di sini guys jadi untuk penjualan yang dilakukan ya untuk cash yang paling murah adalah bibox seharga 30 dollar besar nah ini jadi modal utama atau modal pertamanya tuh hanya sekitar 30 dollar aja guys ini mungkin buat kalian apabila terlalu besar ya mungkin kalian bisa coba nabung dulu atau mungkin buat kalian yang merasa angkanya cukup masuk akal silahkan kalian bisa riset terlebih dahulu ya seperti apa do your own research seperti biasa dan lakukan investasi dengan uang dingin guys nah jadi sekali lagi ya karena ini juga kondisi market lagi cukup baik untuk kita gunakan momentum ya invest di nft-nft game dan kemudian untuk e-box nya ini di 75 BUSD s-box nya 200 SS box nya di 325 jadi total ini ada berapa ya sekitaran ya 2500 lebih lah ya box yang akan diperjual belikan di sini dan kemudian kalau misalkan kita pelajari dari whitepapernya ya mengenai Inno dan IDO itu juga ada guys nah ini ada tanggal-tanggalnya nih jadi untuk Inno date nya ya jadi sudah ada tanggalnya di sini Inno launchpad nya juga sudah ada wetlist Glam kontes nah ini bisa kalian ikuti di sini guys ya linknya tadi sudah Mimin akses di situ dan bisa kalian lihat di deskripsi aja lalu IDO juga ada di sini ya IDO nya di launchpad mereka ya di farmer crypto official website IDO total tokenmon 10% ya atau sekitar 2 juta FCC hardcap nya 800 bmb softcap nya 500 guys jadi maksimum purchase nya 0,1 sampai dengan 3 BNB per wallet ya token value nya 1 BNB sama dengan 2500 FCC atau per FCC nya itu seharga 0,12 USD apabila dihitung BNB di harga 300 dollar guys nah lalu untuk unlock rule nya atau fasting nya ya jadi TGI sebesar 40% wow ini lumayan guys ya bisa TGI hampir setengahnya kemudian 30% unlock setiap bulan selama 2 bulan pastinya karena hanya tersisa 60% aja jadi silahkan kalian langsung join aja untuk IDO atau Inno wetlist nya ini dan kalau nggak mau join silahkan ikut giveaway nya supaya bisa dapat langsung dua akses ini guys Oke jadi di sini kita sudah masuk ke dalam testnet nya ya jadi buat kalian misalkan yang sudah kebagian akses juga jadi kita di sini kebagian sekitar 20.000 FCC kita nyalain dulu musiknya guys karena ada musiknya nih nah oke jadi di sini sebelum kita harvest beberapa sayuran atau buah-buahan ini ya jadi langkah pertama seperti biasa kita harus hire untuk farmer nya nah ini total ada 150 FCC untuk satu farmer ya jadi kita akan coba beli nih guys kita beli berapa ya kita beli 10 aja deh nah kita beli 10 farmer oke kita beli kita gunakan gas fee seperti biasa ya kita akan skip aja nanti sampai ini selesai Oke jadi sudah selesai ya nanti akan kita lihat farmer nya seperti apa lalu di sini ada properti ya dengan harga 0,08 BNB kita coba beli berapa nih guys kita coba beli 3 dulu aja lah ya karena di sini mimin untuk BNB nya juga terbatas nih cuma 0,6 aja kita beli nih oke sudah berhasil kita beli juga guys ya nanti kita akan coba lihat di inventory nah ini ada manager guys ya jadi manager ini kalau berdasarkan dari white paper nya ya manager ini gunanya adalah sebagai otomatisasi ya untuk mengatur all farmer to work and rest jadi dia akan mengatur ya setiap time time assigning a manager aktif kita harus membayar 15 koin sebagai fee there is no use time limit after the assignment jadi nggak ada use time limit jika kita manuali deaktifasi manajernya kita harus bayar 15 koin sebagai fee juga nah jadi ini adalah fee nya hire manajernya itu ada 800an hariannya 1,5 BNB dan juga ada tiga rarati nya guys sama dengan farmer nya ya di sini ya jadi ada fruit farmer vegetable dan flower ini juga ada rarati nya seperti biasa untuk ability nya juga ada efisiensi speed energy dan health ya jadi di sini kita akan coba cek di inventory ya oke jadi sudah berhasil kita buka semua dan langkah langsung masuk kedalam farm kita ini guys ya Nah jadi total itu ada 10 farmer nih dan kebetulan dapat C semua guys cuma satu yang dapat B nih ya untuk vegetable farmer lainnya ini flower kemudian fruitnya satu flowernya yang banyak guys vegetable nya ada dua flower 18 sorry fruitnya 18 flower flower nah untuk props nya dapat yang scroll satu shoes nya dapat dua guys nah jadi di sini kemudian untuk house nya nih ya house nya nanti untuk recovering farmer untuk yang basic itu bisa menampung sampai 15 farmer guys nah jadi sini kita akan coba langsung macul aja guys ya di sini kita akan coba klik ke farmer nya nya kita coba klik work ya Nah untuk yang vegetable word kemudian flower ini juga udah work semua aja lah jadi ini 10 farm atau 10 farmer ini akan work semua guys nah ketika sudah kita klik work nanti akan muncul tanda stop ini untuk kita stop ya Nah ini jadi tukang paculnya guys dan kalau misalkan kalian merasa ini kurang cepet ya waduh kok geraknya agak lemot nih kita bisa tambahkan propertinya nih kita tambahkan sepatu guys wah kita tambahkan sepatu nih speednya biar tambah kenceng nih ya kemudian juga kalau mau tambahkan lagi scroll ya untuk menghasilkan koin plus 2% nah ini scroll level 1 kita activate juga oke nah jadi disini sudah bekerja nih guys ya nah ini kalau misalkan mimin baru sadar guys jadi disini untuk farm nya itu adalah vegetable ya yang mana kayaknya ini farmer lain ini nggak bakal berpengaruh ya padahal ini energinya sudah berkurang jadi kita akan coba stop aja untuk yang flower farm ini kita coba stop dulu fruit juga kita coba stop ya jadi biar yang vegetable aja nih yang bekerja nah karena memang energinya ini akan berkurang guys jadi daripada berkurang nih kita stopkan aja jadi ini pada nongkrong guys waduh ini tukang maculnya ya pada nongkrong di sawah nih ya jadi lagi ngasuh dulu kita biarin aja dan kalau misalkan kalian lihat beberapa fitur di sini ya di farm nya jadi misalkan kalian mau memasukkan ke dalam rumah untuk istirahat ya Jadi kalian mau masukkan ke dalam house ini untuk recovering ya Jadi kalian tinggal klik house ini ini aja nah ketika house ini kita akan masuk ya ke dalam dan akan mengurangi kapasitasnya nah ini akan mengurangi kapasitasnya dan akan recovery nih guys kemudian juga bagi kalian misalkan yang sudah kehabisan health nya ya jadi setiap farm itu atau setiap farmer itu ketika selesai macul ya atau sampai energinya itu habis maka health nya ini itu akan berkurang guys dan jadi apabila ini nanti berkurang yang health nya ya Jadi kalian itu bisa membeli untuk item recovery nya itu di dalam store ini jadi kalian bisa gunakan soft drink ya sebagai penambah energi atau kalian gunakan needle ya jarum nih ada small dan large ini juga untuk menambahkan health nya jadi supaya farmer kalian itu bisa kalian gunakan lagi untuk macul guys jadi total ada dua item yang bisa kalian gunakan untuk menambah health dan juga dua item yang bisa kalian gunakan untuk menambah energi Nah jadi disini biar kalian misalkan nggak pengen nunggu lama jadi silahkan kalian bisa pakai soft drink ini dan kalau misalkan farmer kalian kehabisan darah bisa gunakan needle ini guys Nah jadi begitu aja ya review mengenai farmer crypto ini jadi ini adalah salah satu tampilan beta testnya yang cukup bisa dibilang agak memuaskan ya karena dari mulai grafik dan juga untuk menu-menunya ini juga sudah cukup lumayan nih enggak ada bug juga di loading loading nya guys dan terbilang juga cukup lumayan cepat ya dan apabila kalian misalkan pengen lagi-lagi join kedalam I know what list nya atau mendapatkan waitlist untuk I know dan IDO sekaligus silahkan ikuti giveaway nya aja silahkan komen di video ini giveaway farmer crypto ya dan juga ikuti syaratnya yang nanti akan ada di kolom komentar akan memimpin ya untuk syaratnya supaya kalian bisa mendapatkan hadiahnya Nah jadi begitu aja ya review mengenai farmer crypto ini sekali lagi lakukan research kalian terlebih dahulu apabila pengen join ke dalam setiap nfd project dan semoga ini bisa menjadi project farmer farmeran ya yang bisa membanggakan dunia pertanian di nfd game khususnya terima kasih buat kalian sudah nonton semoga kalian semua sehat selalu dan wassalam